Terimalah Tuhan yang kami bawa, persembahan yang tidak layak. Satukanlah dengan kurbanmu, agar kami jadi milikmu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus berjuang untuk mewartakan kerajaan Allah. Namun ada saja orang yang tidak menanggapi perjuangannya. Bantulah kami, ya Bapak, agar kami mampu memahami ajaran Putramu. Hadirlah bersama kami dalam kegiatan pembelajaran hari ini, sehingga kami dapat mengenal kehendakmu melalui ajaran Putramu. Engkau kami puji, ya Bapak, bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita mau membahas tentang tanggapan atas pewartaan Yesus. Yesus itu mewartakan kerajaan Allah, tetapi tidak semua orang bisa menerima. Di situ, pada powerpoint yang pertama, ibu buat dengan judul konsekuensi pewartaan Yesus. Pada zaman hidup Yesus, situasi masyarakat Yahudi saat itu, itu ada kelompok orang yang miskin yang tertindas, yang tidak diperhitungkan, yang hidupnya menderita sengsara. Tetapi ada juga kelompok orang yang kaya raya, yang hidup dalam kemewahan. Orang-orang yang miskin dan tertindas itu, yang hidupnya kurang beruntung, yang diperlakukan secara diskriminatif, itulah yang menerima pewartaan Yesus. Sebaliknya, pewartaan Yesus ditolak. Siapakah yang menolak? Yaitu para penguasa, orang-orang kaya, tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh agama, misalnya ahli-ahli taurat, imam-imam kepala, orang-orang farisi, dan seterusnya. Mengapa mereka menolak? Karena takut kalau kedudukannya tergeser, kalau sumber nafkahnya punah. Mereka takut terancam. Meskipun Yesus ditolak, reaksinya dia tetap penuh kasih, dia tetap sabar, dan dia tetap berbelas kasih. Baik anak, kita akan lihat bagaimana di sini Yesus ditolak oleh orang-orang farisi. Yang di sini, Ibu tunjukkan bagaimana Yesus memanggil Matius. Matius itu Levi, pekerjaannya pemungut cukai. Injil Lukas, bab 5, ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Levi, sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Ayat 28. Levi pun bangkit dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Ini Levi yang dipanggil Yesus ketika dia sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Pekerjaannya ditinggal. Begitu anak-anak? Baik, sekarang kita akan lihat dari Injil Matius. Injil Matius dari bab 9, ayat 10 sampai dengan 13. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita lihat di sini anak-anak. Matius pemungut cukai itu dikenal sebagai pendosa. Karena dia memungut cukai. Yang disebut dengan pemungut cukai itu selalu kerjasama dengan penjajah pada zaman itu. Dan dia bisa mengerau keuntungan yang besar dari memungut cukai itu. Dia menjadi orang yang kaya raya, tetapi dikenal sebagai pendosa. Pendosa mati sini tadi dipanggil oleh Yesus dan dia itu siap sedia. Orang-orang parisi di sini menolak Yesus. Dia pikir kalau Yesus itu nabi, kalau Yesus itu golongan orang-orang yang kudus begitu, pastinya tidak boleh makan bersama-sama dengan orang berdosa. Tapi ternyata Yesus tidak melakukan itu. Yesus itu untuk semua orang. Yesus itu bersahabat dengan semua orang. Tidak pilih kasih. Begitu ya anak-anak. Nah, berikutnya sekarang. Kita akan lihat bagaimana janda miskin mempersembahkan seluruh hidupnya. Nah, ini. Dari Injil Markus bab 12 ayat 41 sampai dengan 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab, mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, kita lihat di sini. Itu seorang janda miskin memasukkan uang. Banyaknya uang itu disebutkan dua keping. Dua keping itu sama dengan satu duit. Nah, gambarnya seperti itu. Uang pada zaman itu. Itu dua peser. Kalau di kurs dengan nilai dolar atau dengan nilai uang zaman sekarang, begitu ya anak-anak. Itu dua peser, itu sama dengan seperdelapan sen. Satu perdelapan sen. Satu sen itu dibagi delapan. Satu dolar itu sama dengan sepuluh sen. Kalau di kurs dengan rupiah, kira-kira naik turunnya itu sekitar sepuluh ribu, begitu ya satu dolar. Jadi kalau satu sen, itu nilainya sama dengan seribu rupiah. Dua peser itu adalah seperdelapan sen. Jadi nilainya seribu dibagi delapan. Janda miskin itu memasukkan uang persembahan ke dalam peti persembahan. Nilainya sama dengan seratus dua puluh lima rupiah. Seribu rupiah dibagi delapan. Uang yang seperti itu untuk nilai uang zaman sekarang seratus dua puluh lima rupiah. Itu dapat apa ya? Mungkin ya untuk beli karet, satu biji karet masih bisa lah. Tetapi kalau mau sepuluh karet sudah nggak bisa itu. Seratus dua puluh lima. Tapi perhatikan anak-anak. Seratus dua puluh lima rupiah itu adalah seluruh nafkahnya. Seluruh hidupnya. Dia tidak makan pada hari itu. Karena seluruh nafkahnya dipersembahkan kepada Tuhan. Begitu? Sementara orang-orang kaya memberi dari kelimpahannya. Meskipun dia memberikan uang dalam jumlah besar, tetapi dia masih bisa makan kenyang. Masih bisa hidup enak. Tapi janda miskin ini tidak begitu. Maka janda miskin ini dipuji oleh Yesus. Sekarang bagaimana dengan kamu? Ini untuk refleksi kamu. Untuk kehidupanmu. Kamu jawab dalam hatimu masing-masing. Bagaimana kalau kehadiranmu ditolak? Karena kamu imanmu beda dengan teman-temanmu, terus kamu dicacimaki, dihujat, difitnah. Atau karena keberadaanmu. Kamu sebagai orang miskin, misalnya begitu, dicacimaki, dihujat, difitnah. Beranikah kamu seperti Yesus? Tetap setia dan tabah, sabar dan penuh gelas kasih. Itu yang harus kamu tunjukkan. Apa yang kamu persembahkan kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan? Ayo, siapa yang masih malas-malas bangun jam sembilan? Ayo, siapa yang masih bersombong-sombong? Tuhan tidak mau dengan kesombongan. Tuhan tidak mau dengan kemalasan. Kalau hanya itu, pasti ditolak oleh Tuhan. Nah, tetapi, kalau anak-anak seperti jendela miskin itu tadi, dapat pujian dari Yesus. Kamu mempersembahkan seluruh hidup. Kamu memberikan seluruh hasil karyamu kepada Tuhan. Kapan itu? Ayo, kamu tunjukkan pada dunia bahwa kamu memberikan seluruh hidupmu. Seperti Lebi tadi, Lebi pemungut cukai. Dia menanggapi panggilan Yesus. Sekarang bagaimana dengan kamu jika kamu dipanggil menjadi muridnya? Mikkel, mari ikut aku. Ciko, mari ikut aku. Bagaimana sikap kalau kamu dipanggil menjadi muridnya? Menjadi pastor? Sanggupkah seperti Matius? Baik, anak-anak. Nanti kita akan mendengarkan lagu persembahan yang dinyanyikan oleh calon-calon pastor yang siap sedia menanggapi panggilan Yesus. Begitu ya, anak-anak. Baik. Sekarang kita akan tutup dengan lagu penutup. Nanti sudah dua penutup. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran hari ini. Jadikan kami alat di tanganmu. Kami siap sedia mengikuti panggilanmu. Dan mau berbelas kasih kepada sesama dan seluruh alam ciptaanmu. Kami persembahkan seluruh hidup kami, jiwa dan raga kami, seluruh daya kekuatan kami. Semuanya untukmu, Tuhan. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan